Intro Halo selamat siang kembali lagi bersama saya Putri Arum Jusida disini kita kembali ke acara podcast-nya sinematografi siang ini kita kedatangan tamu istimewa loh yaitu Mas Dimas Sandoko selaku Presiden BEM Halo Mas Dimas gimana kabarnya? Halo Mbak baik-baik saja saat ini Ada kesibukan apa nih Mas di akademik ataupun non-akademik? Kalau kesibukan jangan ditanya ya Sibuk banget ya Mas Untuk Mas Dimas sendiri nih di BEM itu progresnya awal tuh apa sih? Kayak keunggulan program keunggulan kerjanya BEM tuh gimana pas masih awal-awal gini Mas Dimas kan baru saja juga ya menjadi ketua BEM Oh kalau ditanya progres awalnya apa sebenarnya pengen banget ya Dalam artian itu bangun Ormawa UKM dan Hima Itu memang satu konsentrasi dari pihak kami gitu kan BEM Untuk bisa mengembangkan setiap Ormawa yang berdiri di UNW Ya Memang kami ingin menjalin hubungan lebih dalam dengan setiap Ormawa Ditambah dengan kemarin arahan dari Bapak Wakil Rektor 3 Dengan cakupan-cakupannya yang kurang lebih banyak itu kan ya Dari UKM Simatografi pastinya ada kan ya Jadi itu memang yang harus kami kerjakan Ya menyelaraskan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil Rektor 3 Dan ditambah dengan visi-visi yang kami sampaikan di BEM Dimana kami ingin memperlat tali seratu rahmi lah Karena kan BEM ini kurang lebih hampir ya jauh lah gitu kan Kita jauh dari Ormawa tapi kami ingin buat stigma itu berakhir ya Bahwa BEM itu deket sama teman-teman di Ormawa dan mahasiswa lainnya Dan memang progresnya untuk awal-awal ini adalah Memang kami harus menyelaraskan dengan internal kami dulu Baru nanti kami baru keluar Nanti ada program kerjanya Menyangkut masalah internal nih Mas Saya tuh kan akhir-akhir ini tuh kayak rame BEM Itu kayak masalah apa namanya isu atau permasalahan di luar Tapi di internal sendiri tuh kayak seperti permasalahannya tuh Mungkin banyak kayak yang sudah di Mungkin masih ada rahasia-rahasia umum gitu ya Mas Contohnya kayak misal Ormawa dengan Ormawa lain gitu tuh Kayak masih sulit untuk saling bantu-membantu gitu loh Mas Gimana itu cara BEM menyikapi masalah internal tersebut Masalah ini ya memang untuk Ormawa bantu Ormawa ya gitu kan Toleransinya kurang gitu kan Memang sejauh yang saya lihat memang ada itu Gap itu memang akan selalu ada dimanapun itu Kita tidak bisa memikirkan bahwa gap antar organisasi itu pasti ada Di samping mungkin dari Ormawanya sendiri memang sedang ada masalah internal sendiri Jadi kan kita tidak bisa langsung ngejudge Oh ini individualis kita belum bisa sampai gitu kan Memang itulah konsentrasi kami gitu kan Dalam tahun ini kita pakai tema sinergi Jadi harapannya adalah dengan adanya UKM bantu UKM Hima bantu UHIMA Itu kan jadi lebih bagus lah Dan anak-anak kan dengan kemarin ditambah arahannya Pak Moko gitu kan Itu bisa menjadi peluang bagi Ormawa-Ormawa untuk bantu saling bantu Kita pupuk dari situ Itu memang walaupun memang dari arahan Pak Rektor 3 ini mungkin banyak gitu kan Tapi ini menjadi sebuah peluang Batu loncatan kita Untuk bisa nge-break namanya stigma bahwa UKM itu selalu individualis UKM itu sendiri gitu kan Bekerja gitu Apalagi kita sedang berpacu dalam perselasi itu juga kan Tapi kita mau coba ini BEM ini memang kemarin dari program kerjanya pengen banget Turun ke Ormawa dan juga menyelaraskan dari BEM ke Ormawanya dulu Baru kita coba lihat bagaimana Ormawa bisa saling bantu Itu dulu Makanya kita harus perbaiki dulu nih komunikasi kita Berarti kayak gitu tuh masih ke individualisme tersendiri gitu ya Kalau UKM gitu ya Belum bisa dinyatakan seperti itu selalu ini ya Karena kan kita belum bisa mengerti masalah UKM itu apa Kita nggak bisa langsung menilai bahwa UKM itu individualis Karena saya percaya bahwa di UKM itu punya kesibukannya masing-masing Dan mungkin ketika mereka diminta bantuan Mereka sedang ada kesibukannya Nah kita harus paham itu Kita harus bisa positif thinking terlebih dahulu Karena saya juga dulu jadi selaku mantan ketua HIMA Ada kegiatan dari HIMA Boleh mas diminum juga Oh iya nanti saya minum Jadi ketua HIMA memang ada tawaran untuk kerjasama Tapi dari saya sendiri ada kesibukan jadi belum bisa Nah itu mungkin salah satunya Terlalu sibuk gitu ya mas Sambil minum mas diicipin ini buatan anak-anak juga Terima kasih loh Jangan lupa kalau habis minum begini mas Yang lagi viral-viral gitu loh mas Terus ini kan kemarin sempat ada itu kan mas kayak Mubus Urmawa, Musyawarah Besar Urmawa gitu kan Nah itu tuh hasil pembahasannya tuh kayak Saya dengar salah satunya tuh Kalau pemakaian GKC harus ada iuran Nah itu tuh bagaimana Karena kan kita juga sebagai mahasiswa sudah membayar kayak SPP Di SPP juga kan udah menyangkut uang pembangunan kampus Nah itu kan sepertinya kan GKC juga udah fasilitas kampus Kebetulan juga saya sendirikan dari Prodi IKOR, olahraga Ya kayaknya kalau GKC hampir setiap minggu Bahkan setiap hari menggunakan GKC Terus bagaimana itu? Masalah listrik dan iuran ya itu menjadi masalah udah lama banget gitu ya Udah menjadi isu lama banget gitu kan ya Bahkan sejak GKC diberdiri kayaknya memang udah ada masalah Berkaitan listrik gitu kan ya Memang kemarin kami sudah ketemuan sama bidang rumah tangganya Kita udah tanya kan Pak itu listriknya Bagaimana itu listriknya itu kan ya Karena memang untuk penggunaan listrik ini sangat boros sekali Kita pahami banget banget ya Ada yang sebenarnya kita gak bisa menyalahkan dari satu sisi ya Memang ada yang bagian salahnya mahasiswa juga ada Dan dari keteledoran dari masing-masing kita juga ada gitu Seperti penggunaan listrik gitu kan ya Ada yang tidak mematikan listrik Ditinggal satu malam itu kan boros banget KWH-nya gitu kan Sampai kemarinpun ada UKM yang bayar listriknya dipakai UKM lain gitu kan Nah itu kan menjadi permasalah harus kita selesaikan Sementara kalau kita bilang bahwa kita memang sudah bayar Tapi setelah ini gak ada informasi apakah alokasi itu bisa dimasukkan ke sini Saya kan belum bisa tanya itu Masih dalam fokus pembentukan struktur ini yang akan mengelola GKC Ini aja kami masih berpikir begitu mendalam ya Di samping ada kegiatan lain kita juga sekonsentrasi dengan GKC juga Sementara GKC kan dari beberapa UKM ada menggunakan seperti badminton Kayaknya mayoritas Apalagi ikor kan saya sendiri kebetulan dari semester 1 tuh hampir tiap hari menggunakan GKC Nah itu tuh kayak kalau mahasiswa lain pada tahu kok GKC besok iuran Jadi lapiye lapiye bis bayar SPP kok iuran Itu masih canangan dan gagasan awal Memang harus ada kesepakatan quorum yang harus kita pertemukan gitu kan Memang ini saya mau mencoba mempertemukan seluruh Ormah Awad di sini Tapi masih belum tahu kapan waktunya Karena kan menyangkut dengan kepengurusan tahun ini GKC harus ada yang mengurus Jadwal harus terpatkan dengan rapi Penggunaan, kebersihan Itu fasilitas kalau kita benahi semuanya Kalau misal dipasang CCTV atau dipasang apa pengaman apa gitu mas Biar misal yang manjer listrik ini gitu Biar tahu jadi kayak nggak semua itu terkena gitu loh mas Jadi kalau misal nanti kan dari ruang mana tahu nih Berarti UKM atau Hima itu aja yang ditarik atau di mana Oh pakai CCTV ya Sebenarnya kalau pakai CCTV belum ada aspirasi terkena Itu mungkin bisa saya ajukan kalau ada datanya ya Itu pertama ya Karena penganggaran tahun ini memang sangat minim sekali gitu kan Berarti di BAM juga penganggarannya minim Apalagi di UKM lain mas Memang nggak Bukan minim ya Cuma memang Anggaran itu ada Karena ada keterbatasan dana Itu mata pelajar yang umum banget gitu kan Kalau kita belajar penganggaran dana Karena dana itu tidak Pasti terbatas Bukannya tidak terbatas gitu kan Mau itu jumlahnya seperti apa Kalau penganggarannya baik Saya jamin itu pasti akan berjalan Walaupun dananya kurang lebih segitu ya Bagaimana caranya kita bisa menganggarkan Saya juga sudah menganggarkan totalan untuk tahunan ini juga Terkait BAM sendiri kan Kayak sebuah organisasi Bisa dibilang induk organisasi universitas gitu kan mas Kayak itu kebijakan BAM dari awal sampai Sekarang mas Dimas yang menjadi presiden mahasiswanya gitu Ada tambahan atau ada masih sama aja Atau gimana itu kebijakannya Kebijakan itu terkait dengan situasi yang terjadi kala ini kan ya Setiap presma punya kebijakannya masing-masing Kita ada di era pembangunan awal Dimana memang Tahun ini adalah tahun yang padat sekali Teman-teman harus sadar bahwa tahun ini Kita dapat sekali banyak Event-event besar Emang tahun kemarin gak padat ya mas BAM-BAMnya gitu Orang bisa dibilang lebih padat tahun ini Yang bisa membedakan tahun ini lebih padat sama tahun kemarin apa? Event-nya Event contohnya? Event-nya ini ada event Pekan olahraga Pekan seni Pekan ilmiah Ini baru jalan Pekan ilmiah PKM Pekan olahraga contohnya? Pekan olahraga ada kemarin Kemarin kan ada jangkupannya Dari sinematografi dan UKM Olahragaan kemarin ikut apa tidak ya Untuk pemaparan yang kemarin itu Kemarin kan ada pengiriman delegasi silat Pengiriman delegasi tekondo Sekalian macam Semua itu dianggarkan tahun ini Oh berarti event-nya juga tapi belum berjalan ya mas? Iya mas Ini arahnya belum turun juga Yang baru jalan itu Pekan ilmiah ini sudah mulai jalan Kemarin dari arahnya dari langsung dari Pak WR Kita sedang konsentrasi dia juga Suksesnya Pekan tahun ini juga Ya memang tahun ini memang agak sibuk Mungkin bagi UKM-UKM ini merasa tidak Tapi mungkin dari BEM sendiri akan merasa sibuk sekali Karena arahnya lumayan banyak Kayak program umbulan BEM Kalau selama tahun ini kayak merasa sibuk lagi tuh Daripada tahun-tahun kemarin program umbulan yang menyibukkan itu apa mas? Yang lebih gitu loh Konsentrasi kita bukan hanya di internet Minum dulu mas Santai-santai dong Ya mungkin akan terlalu berlebihan kalau saya bilang tahun ini akan lebih sibuk ya Mungkin akan lebih terlalu berlebihan Karena ya bilang dimanapun juga Namanya organisasi sibuk ya Apalagi BEM tuh kayak sebagai induk dari kampus gitu kan Memang benar gitu kan Kemarin kami juga sudah konfirmasi bahwa yang benar bahwa induknya cuma satu Organisasi itu BEM dan BPM gitu kan Yang membawai dan menaungi ormau yang ada Kita memang tidak terkonsentrasi hanya di internal Kita sudah terafiliasi dengan eksternal Itu BEM FC Itu juga agendanya sendiri Dari contohnya kayak ke BEM eksternal itu apa aja gitu Baru tahun ini kemarin dari BEM kita sendiri ada Muswil ya Baru BEM SI yang kami ikuti Muswil itu apa kalau boleh tahu mas? Musyawarah Wilayah Oh Musyawarah Wilayah Maaf saya dari desa jadi Kalau Muswil, Muswil tuh kayak Nggak apa-apa Meduak banget di pikiran saya gitu loh mas Jadi Muswil kayak apa lah Tapi aku kurang mudeng loh Jadi kayak nggak begitu paham Iya Muswil itu lebih kepada musyawarah wilayah Kita ada namanya musyawarah nasional Munas, Muswil Rakerda Rakerda itu apa lagi? Rapat kerja daerah Berarti dengan daerah sini atau luar sini? Kita kan terbagi beberapa daerah Daerah Jateng sama D.I.E Kalau seluruhnya namanya BEM Jateng D.I.E Itu wilayah Kalau daerah BEM Jateng, BEM Sera Kita ikuti BEM Sera Kalau Muswilnya? Muswilnya BEM Jateng dan D.I.E Sama juga? Sama Tapi kan lebih tinggi Lebih banyak kampus yang disitu yang terafiliasi Berarti ada gabungan organisasinya juga Gabungan dari UNIF daerah Berarti banyak pengalamannya dari BEM-BEM luar sana Yang misal Mas Dimas bisa tarik nih Misal kayak lagi kekumpul sama BEM-BEM kampus lain yang udah maju Ibaratnya ada UNDIP juga kan Ih di UNDIP itu kok program kerjanya ini maju Bisa di UNW bisa lah ditanamkan gitu Soalnya kayaknya dari dulu BEM di UNW cuma gitu-gitu aja gitu loh mas Kayak mau maju tapi cuma gitu-gitu aja kemajuannya Jadi pemilihan BEM BPM kayak cuma formalitas Kalau menurut mahasiswa-mahasiswa UNW Kayak mau ada majunya tapi tetap disitu-situ aja Cuma progres-progres-progres nggak ada hasilnya Memang kalau dibilang ada hasil apa tidak Ya kita lihat memang ada namanya kinerja yang memang tidak mahasiswa bisa lihat Kemarin mungkin kalau saya bisa tanya sama mahasiswa 288 progres dari BEM itu tahu semua nggak dari mahasiswa? Nggak sih, nggak juga beberapa ya Karena kan memang dari mbak itu setuju saya memang Studi banding itu penting gitu kan Studi banding itu penting banget Kemarin saya belajar dari Pres Jogja UGM juga Pres dari Jogja sebenarnya banyak banget lah Pres Asegaf, Pres Asraf gitu kan Itu apa lagi mas? Presiden-presiden Asegaf, Asraf Presidennya Unimus Oh gitu Mas Kolit ya Presiden UNES Itu nama-namanya? Saya kira organisasi atau perkumpulan apa? Kalau mas Rai tahu Mas Rai tahu Mas Rai UKM ini ya? Ya, tapi cuma rewang-rewang sih kalau mas Rai Lebih ke rewang-rewang Tahu saya mas Rai itu kan Sama mas Salman ya? Ya, Salman juga rewang, cuma rewang di UKM ini Kalau boleh tahu lagi tuh kayak apa saja sih pengalaman-pengalaman yang tidak terduga saat melakukan program kerja Misal dari atasan dari misal Pak Rektor atau siapa Ini bantu ini gitu Terus sudah melakukan kok kayak ada ucuk-ucuk kayak hambatan tidak terduga Pernah nggak? Itu gimana sih pengalamannya? Kalau namanya hambatan itu kalau selalu ada hidup pasti akan namanya ada medan terjal di situ Tidak mungkin hidup itu lurus, jalannya tidak nanjak, tidak turun Itu hidup apa itu? Ya Rasa tindakan hidup kalau hidup kok rasanya cuma Kayak nggak ada gunanya ya mas? Ya, bukan ada gunanya Ya ada deh, ada Sebenarnya kamu bersalah tapi kalau datang nggak ada sensasinya Iya sih memang Nggak ada sesuatu yang kita bisa belajar bagaimana rasanya kita naik, mendaki, turun, ada medan terjal Kalau mau dibilang ada kendala apa tidak, tentunya ada kendala Tergantung dari responnya kita mengikapi seperti apa Kalau orang bijak itu pasti merasakan yang baik Ketika ada tanggapan seperti ini kita harus mikir Bukannya sambat tapi kita harus coba mengolah semua itu bagaimana kita bisa menyelesaikannya Itu memang harus kita gerak cepat Karena kan kebutuhan dari birokrasi ke BEM juga ada batas waktunya Iya sih Dan Ormawa kita juga harus koordinasi dengan Ormawa Kita tidak ada waktu untuk namanya sambat terlalu lama Sambat boleh, itu bagian dari kehidupan Sambat boleh tapi harus dibalami dengan cara mikir Gimana cara menyelesaikan ini? Menyelesaikan masalah itu ya Kalau dibilang ada sih, ada Sebelumnya saya mau tanya Mas Dimas tuh pribadi ya ini ya Mas Dimas tuh kayak hidup ada masalah nggak sih Mas? Kayak pinter ngomong tuh kayak pinter banget nyelesaikan masalah Iya nggak sih Mas? Kalau saya bilang saya hidup ya ada masalah gitu kan Kita belajar ngomong seperti ini memang butuh proses waktu yang lama Itu saya bentuk mulai dari SMA memang Saya sudah masuk di organisasi besar Apa itu? Kalau di sekolah saya namanya BES BES itu? Badan Eksekutif Siswa Oh udah kayak BEM ya Mas? Hampir gitu Kawi-kawinya Kawinya juga gitu kan Itu ya Memang disana sudah dapat masalah begitu banyak gitu kan Ujian hidupnya sudah terpempa begitu banyak Jadi kita bicara soal jam terbang gitu kan Jam terbang naik pesawat? Nggak Oh tak kirain naik pesawat kan terbang pakai pesawat Mas? Lebih ke apa namanya? Bandara? Bukan, bukan bandara Apalagi Lebih kepada pengalamanmu Waktu, schedule gitu Schedulmu dalam kamu menghadapi masalah seperti apa Kita bisa bicara di muka umum ya Kamu harus banyak bicara di muka umum Dan saya banyak banget gitu Ada kesempatan bicara di muka umum Saya pakai kopi Mas doyan kopi nggak? Saya asam lambung mbak Asam lambung Kebetulan ini nggak kopi Makanya minum dulu mari mas Jangan lupa loh mas Ahnya jangan lupa Itu lagi viral Lagi kekinian itu mas Ini mungkin kalau di apa Di videoin masukin tiktok Bisa jadi viral Milum ada ahnya Ah itu kayak tradisi tersendiri Coba mas dicoba dulu Saya malu Saya malu banget itu Tapi kan ahnya nggak usah Has-has gitu loh Coba ya 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 Siap-siap Moga-moga Saya nggak malu-malu Kalau saya tuh udah biasa Ah gitu Minumnya maksudnya Coba ya ini ya Kok kayak merdu banget ya mas Nggak punya pengalaman gitu Ah tersendiri atau nggak Apa ini? Maksudnya kalau minum Oh ya ada pengalaman seperti ini Kembali ke topik Untuk pertanyaan selanjutnya Apa sih alasan mas Dimas Mau mencalonkan menjadi presiden mahasiswa Padahal kan tau sendiri Kalau namanya BEM kan udah induk Udah kayak organisasi tergedik di kampus Kalau menjadi ketua itu Gimana resikonya udah tau kan Kayak program kerjanya gede Gini-gini sibuk dan lain-lain Apakah tidak mengganggu aktivitas mas Dimas yang lain? Itu pikiran pertama ketika saya ditawari untuk nyalon presiden Oh berarti satu Saya sama mas Dimas sepemikiran Hampir sama pemikiran Jangan-jangan kita teman ya mas Oh iya ya bener ya Memang pertama ketika ditawari kaget gitu kan ya Saya masih ingat Kagetnya terkejut atau? Iya terkejut karena bukan siapa-siapa Wow gitu ya Siapa-siapa Lagi itu masih ingat Lagi tugas vaksinasi dari screening di kampus Lagi tugas Tiba-tiba ada terkasih tawaran Mas kalau nyalon jadi ketua Pem Gimana? Kaget gitu kan ya Akhirnya itu candaan Loh kaget Bukan lho kaget Terus-terus terkejut Ya natural gitu kan Eh masa sih gitu kan Eh masa sih Serius gitu kan Tak kira bercanda Tapi setelah ini ternyata Beneran Di hubungi lagi Nah tapi saya tidak minat gitu kan Di akhir pendaftaran baru saya minat gitu kan Minatnya karena? Minatnya ternyata Masih begitu banyak hal yang belum saya bisa coba Pengalaman itu penting dalam dunia kerja Iya betul Dinamika tempat kerja itu akan sangat berbeda dengan dinamika di kampus Iya Apalagi kamu berhubungan dengan orang yang belum kamu kenal Nah Pem ini bisa menjadi salah satu wadah bagi teman-teman semua Terkhusus bagi saya juga yang jadi profesional Wadah maksudnya wadah piring? Mangkok? Wadah Oh itu seperti Tempat gitu ya Oh iya iya siap-siap Tempat untuk mengelola bagaimana? Kok ketawa terus tau mas? Kenapa? Gerogi atau? Enggak Saya yang gerogi loh mas sebenarnya Belum pernah saya ngomong sama presiden mahasiswa Enggak usah gitu Kalau bilang presma itu hanya sebuah jabatan Sebenarnya saya juga masih lebih biasa Jadi kalau ada teman-teman Tapi kalau udah jadi ketua BEM kan presiden Orang mandangnya wah luar biasa Enggak sih gak ada hebat-hebatnya si presiden itu Menurut saya hebat kok mas Enggak juga Misalnya cuma ya melaksanakan broker dan arahan kampus gitu kan Tapi tadi sampai mana ya pembahasannya? Saya kok lupa Sampai Apa saya juga lupa Wadah ya? Keingatnya mas di master sih Jangan paper loh mas Aduh aduh Nanti banyak netizen Maksud saya sama presiden mahasiswa Saya kan tipe pembantu gini loh mas Bukan-bukan Sampai tadi ya Wadah ya Memang Semikinan saya adalah Di sini saya bisa mengembangkan potensi saya Dalam kepemimpinan Dimana nanti Apa yang bisa saya dapat Bisa saya alokasikan di tempat saya kerja nanti Memang itu ada alasan tersendiri Memang efek ya dari BEM ke tempat kerja? Ada Oh ada Ada Maksudnya pengalaman yang bisa membuat dirimu berbeda dari teman-teman yang lain Ya sih karena wawasannya lebih lewat juga ya Ditambah itu juga Harapan ke depan buat BEM nih Pertanyaan terakhir saya Bagaimana harapan ke depannya Untuk BEM Pas Mas Dimas ini masih Menjadi presiden mahasiswa Universitas Mutiwaluyo Yang saya ingin dan dambakan itu sebenarnya Men dambakan BEM seperti apa? Seperti saya enggak mas? Enggak Susah digambarkan kalau itu kan? Kalau saya susah digambarkan Gaib dong mas Bukan itu ya? Kan belum kenal sama Mbak Pulau bisa saya gambarkan Nanti bisa ya mas? Iya boleh Harapannya sih Boleh kenalan enggak mas? Boleh? Kan belum kenal Saya Dimas Sandoko Saya Putri Panggilnya sayang aja enggak apa-apa Jangan Mungkin Mas Dimas sudah punya pacar ya Takut sama saya Enggak saya belum punya pacar pak Boleh lah mas Ya itulah Harapannya adalah BEM tahun ini bisa bersinergi dengan seluruh Ormawa Dengan birokrasi juga Jadi menjadi jembatan antara mahasiswa ke birokrasi Dan birokrasi ke mahasiswa Tapi dari dulu gitu terus sih mas BEMnya? Apa? Kayak menjadi jembatan dari birokrasi ke mahasiswa Memang itu ya? Memang gitu tapi enggak tersampaikan terus ini bagaimana suara mahasiswa ini mas Memang itulah dilema ya Kami memang mengusahakan bikin sistem yang baru Ini kita juga sedang berkoordinasi antara BEM dan BPM Ada satu pintu aspirasi Kita sedang bikin halunya seperti apa Kita akan ajukan Konsolidasi dan segala macam Sedang kita perbaloi dalam program kerja Terima kasih Mas Dimas sudah meluangkan waktu Untuk datang ke podcastin Podcastnya Sinematografi Ikut mas Ikut saya 1, 2, 3 Podcastin Podcastnya Sinematografi Terima kasih Presiden loh guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih